Terima kasih. 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 sampai Desember tanggal 15 sudah terbayar. Yang belum terbayar adalah Januari 2020 sampai dengan bulan saat ini. Sehingga permasalahan kami di lapangan sangat tinggi, Bwajin. Yang pertama adalah kita tidak bisa merauknya premi lanjutan. Premi lanjutan sama sekali kita tidak bisa merauk karena tidak ada hal yang seperti ini. Kepercayaan nasabah sudah tidak ada, hampir tidak ada, seluruh. Sementara income yang kami capai atau cabang itu relatif kecil untuk sekarang ini. Itu yang terjadi untuk saat ini. Sedangkan tahapan-tahapan yang memang seharusnya bisa kita lalu dalam bentuk premi lanjutan juga setunda sampai saat ini karena memang tahapan sendiri itu belum terbayarkan dari Januari. Ada pun yang sudah kita bayarkan, kepercayaan nasabah itu sudah hampir tidak ada. Sehingga penghasilan income kita untuk premi lanjutan juga hampir cuma 20% dari 100% yang sudah berjalan. Sementara untuk urusan new business sendiri, hampir tidak ada, hampir seluruh. Tueci, karena kepercayaan masyarakat memang pada saat ini sama sekali tidak ada. Masalah yang kedua adalah bagaimana amarah nasabah ketika mereka yang sudah bertahun-tahun mengikuti asuransi dengan harapan pada saat anaknya harus mengikuti perguruan tinggi, dimana hampir 80% itu adalah biasiswa gaji. Jadi mereka bertahun-tahun mengumpulkan dana, tetapi pada saat nyatanya anaknya mau kuliah, itu dananya tidak keluar. Yang kedua adalah pandemi saat ini. Pandemi saat ini dimana Bali itu adalah bidang pariwisata, sehingga hampir 80% masyarakat itu mengharapkan adalah habis kontrak yang mereka sudah terencanakan. Tidak keluar, sehingga satu anaknya tidak bisa sekolah, yang kedua kehidupan mereka pun sudah tidak berjalan. Seperti itu. Sehingga ancaman-ancaman nasabah itu sangat tinggi, Tueci. Ketimbang sebelum akademi ini, pandemi ini. Kalau sebelum pandemi ini, mungkin kita bisa saja komunikasi, bisa kita, seperti Tueci yang mereka, memang balik ini sangat relatif sabar, karena adanya hukum kamar, minat ini. Cuma pada saat ini, kita sekarang sudah agak sedikit terhapus dengan adanya pandemi ini. Karena kebutuhan mereka itu memang sangat tinggi sekali. Banyak sekali nasabat yang terutama yang di renungi adalah pariwisata. Dimana pariwisata ini, mereka sudah di rumah, ada yang di rumahkan, ada yang sudah tidak bekerja. Sehingga untuk kebutuhan sehari-hari mereka mengharapkan seperti itu. Jadi, untuk selanjutnya, buah biasa kemarahan mereka. Mungkin yang menasaran Ratu Aji melalui forum HDPD ini, untuk bisa menyampaikan ke kantor pusat, karena kami daerah, jujur, tidak bisa berbuat apapun, kecuali kita tunduk terhadap suatu aturan, yaitu nomor urut. Kita tidak bisa mengatakan si A, si B, si T harus diprioritaskan, kita tidak bisa seperti itu. Karena kita tunduk dengan nomor urut yang sudah dibuat oleh kantor pusat. Sehingga, maaf, jujur, yang berada terdepan itu adalah agen wajib, agen bumi putra itu sendiri, dinas luar. Dimana mereka, seolah-olah masyarakat itu tidak melihat lagi perusahaan bumi putranya. Yang dilihat adalah siapa yang mengajak berasuransi, itulah yang dicari oleh pemerah polis itu sendiri. Seperti ini, sehingga ancaman-ancaman terhadap agen itu sangat luar biasa. Kasian mereka, sungguh-sungguh sangat kasian hasil mereka, karena nanti, karena jujur, untuk penghasilan mereka tidak ada. Tetapi, untuk tanggung jawab, mereka harus bertanggung jawab, seperti ini. Karena makin budaya nasabah ini belum yang maksimal, bahwa orang ini yang mengajak adalah asuransi, maka yang dicari adalah pusat asuransi, belum seperti itu. Masih ke individu agen itu sendiri. Jadi, kami mohon sekali kepada Tuan Haji untuk bisa mempercepat atau mendorong lebih cepat permasalahan yang ada di bumi putra diki. Sehingga proses-proses yang terjadi, pertama, kita akan lebih mempercepat, yang kedua, lebih bisa menenangkan teman-teman kami yang di lapangan Tuan Haji. Mungkin yang dari Tia Mika, Sengkara, Dung Mogi, kerauhan Tuan Haji ke wilayah kami, itu sangat-sangat kami harapkan untuk bisa mempercepat proses apapun yang keputusan nanti di Kata Pusat. Mika Tuan Haji, sebelumnya, yang ucapkan suksesnya, dan yang akhiri dengan Puan Haji, Om Haji Santio. Selamat siang. Buat bersuas Yesus. Selamat siang, Tuan Haji, Senator BPD Bali, yang saya hormati pada kesempatan ini, yang telah melakukan waktu, bisa bersuah dengan kami di Haji Mika Tuan Haji. Saya Mani Markus sebagai pecapan di Bintang Pasar Satrio. Memang tadi teman-teman kami sudah menguapkan panjang lebar terkait dengan apa permasalahan yang dihadapi kami di Kata Pusat Haji. Saya kira dengan Tuan Haji bersama Tuan Haji. Tapi dalam hal ini, saya cuma ingin menitipkan pada atu selaku DPD, di mana yang saya lihat, di mana penyelesaian terhadap permasalahan Bungi Putra sangat lambat menurut saya. Untuk itu, makanya, bagaimana aku selaku senato dalam hal ini bisa memberikan push kepada pemerintah, di mana Bungi Putra adalah salah satu perusahaan yang setiap selalu sedapkan tahun yang melompas oleh dinasti, suatu perusahaan dari leluhu kita, dan di mana pada saat ini mengalami suatu permasalahan seperti itu. Jadi, besar harapan kami selaku pemegang polis juga, selaku karyawan, selaku pegawai, di mana Bungi Putra depannya aranya seperti apa. Karena menurut kami ini ada kepastian oleh pemerintah, karena Bungi Putra ini akan dikemanakan seperti itu. Karena Bungi Putra membuat permasalahan yang lebih panjang lagi. Karena memang terkait permasalahan yang sudah terjadi, kita akui memang, karena pemerintah dalam hal ini hadir seperti itu, memberikan solusi, sehingga harapan kami besar si Bungi Putra itu tetap kembali berjaya seperti di era sebelumnya. Karena menurut saya, Bungi Putra itu adalah salah satu pusat pribumi, yang memang didirikan dengan nol modal. Ya, harapan kami ya bisa dilindungi, sehingga pemegang polis dalam diri yang selaku pemilik perusahaan itu bisa terlayani seperti setiap kalanya sedang terjadinya permasalahan seperti ini. Mungkin itu yang ingin kami didirikan, Bapak Senator, bela apa yang kami rasakan di bawah ini, baik selaku pemegang polis, selaku pemegang polis, dan pemegang polis, bisa teraspirasikan. Kami aturkan, Om Swastiastu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Om Swastiastu. Saya, Bu Rai, dari kantor dan pasal hubung, cuma menampakkan apa permasalahan Bungi Putra. Kami lihat, terkait dengan klip, karena di sini, pokok permasalahan Bungi Putra adalah klip. Di mana klip, pembayaran klip itu terlalu lama, dan bisa dibilang di tahun 2019 ini, eh 2020 ini agak stagnan. Cuma, apa namanya, permasalahan kami, semenjak pergantian direksi yang terlalu, apa namanya, Bapak, terlalu cepat, apa yang menjadi kebijaksanaan direksi yang lama itu, tidak ditindaklanjuti, dengan direksi yang baru, gitu. Ini kayak klip, pakai sistem antrean. Akhirnya sistem antrean pun sekarang stagman, tidak ada jalan. Walaupun jalan itu, mungkin klip-klip yang urgent saja. Itu saja, Bapak. Oh, jadi kebijakan antrean itu sebenarnya lama? Iya. Ini direksi lama? Yang baru ini kalau biar, mungkin, baik. Ada, saya akan, saya akan, terima kasih, Pak. Dia mau nambahkan, tentang permasalahan yang terjadi di lapangan, gitu. Dari segi ekonomi, memang sama kita. Tapi dari segi kemanusiaan, gitu. Soalnya ini ada yang terjadi, menunggu antrean klaim lama, sampai pegang polis itu meninggal dunia. Itu menjadai permasalahan kami, gitu. Mohon juga nanti, Bapak Haji, untuk memperjuangkan, karena dari segi kemanusiaan itu, kami merasa tersentuh juga, gitu. Dan juga, dari keluarganya juga kami lihat, karena ekonominya sudah hancur juga, itu sekarang tinggal-tinggal dunia, gitu. Bikian, makasih banyak. Sebastiah Sudu, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya atas nama Iktur Sekolibawo, sebagai para jabang Askum. Secara garis besarnya sih, kami di Askum hampir sama. permasalahan yang ada, cuman kami ingin sedikit menambahkan, buat Bapak Senator, yang merupakan apa ya, istilahnya penyambung lah, dari masyarakat Bali, khususnya kami sebagai karyawan, juga termasuk kami juga, apa, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih jelas, atas kepastian yang terjadi di Mubudra. Jadi kami kita pesan, ataupun apalah artinya, supaya Bapak Senator bisa memperjuangkan, bahwa Mubudra ini adalah satu-satunya perusahaan yang bisa dikatakan, betul-betul merakyat, melekat di masyarakat. Kenapa? Kalau kita berbicara, di Bali khususnya, maupun di Indonesia secara umum, kalau bicara kerja di mana Pak Asuransi, oh Mubudra ya, pasti seperti itu. Kalau enggak, Juhas Raya. Nah sekarang teman kita di Juhas Raya kan sudah, kan sudah tidak ada apa, istilahnya nafas lagi kan. Ya mudah-mudahan kami berharap, supaya Pak Senator bisa memperjuangkan, bagaimana caranya tetap dipertahankan, dan bisa diobatin lah intinya. supaya pemegang polis yang sekarang tidak dapat kepastian untuk pembayarannya itu bisa juga diusahkan, supaya mendapatkan yang minimal lah, ada progres, biarpun tidak harus 100%. Itu harapan kami, Pak Senator, jadi tidak terlalu banyak kami tambahkan, karena hampir samalah perjuangan kami. Dan perlu saya tambahkan lagi, tadi Bapak Senator menanyakan, apakah gaji dari karyawan itu diberikan atau lancar-lancar aja, tadi saya sempat bilang, khusus untuk bulan ini agak terlambat. Selesai itu kami sudah dapat berita, bahwa kami sudah ditransfer Pak Senator, biar nggak salah kami menyampaikan, karena tadi dibilang, khusus bulan ini terlambat. Baru sekitar setengah jam, saya dapat ya di mobil banking kan, langsung bunyi SMS banking, bunyi, itu sudah kami dapatkan. Jadi terima kasih, mungkin berkat juga hawanya Pak Senator, kami juga dapat gaji gitu loh. Mudah-mudahan dengan kunjungannya Pak Senator, bisa memberikan kami sedikit keberanian gitu loh, untuk memperjuangkan bagaimana Bumi Putra kedepannya bisa dipertahankan. Itu aja Pak Senator, terima kasih. Baik, terima kasih. Tiang juga bisa merasakan ya, kalau Tiang, kalau dalam rapat ini selalu berpikir tatuah masih, seandainya Tiang di posisi Bapak Yu, seperti itu ya, sebagai frontliner, yang dimana dulu, ini kan sudah pemain-pemain lamang ya, sudah profesional lah, dan Tiang yakin juga, kalau kita bicara ke Indonesiaan, wawasan Nusantara, di 34 provinsi juga, saudara-saudara kita mengalami hal yang sama ya, orang-orang yang profesional, orang-orang yang selama ini, sudah membuat nama baik Bumi Putra, sebagai bagian dari sejarah bangsa, bahkan sebelum Republik Indonesia ini ada, dan seperti itu ya, dan malah sekarang, kalau kita lihat nomenklatur Bumi Putra itu, itu lebih banyak dipakai Malaysia sebenarnya, makanya pada saat kejayaan Bapak Perdana Menteri Mahathir Muhammad, kan beliau ada program yang namanya Bumi Putra, justru kita lebih suka menyebut, kita juga ada kata yang lain mirip, yang itu pribumi, kita lebih dekat dengan kata pribumi, secara kosa kata, justru kalau Tiang melihat di Malaysia, saya lebih agresif dia memaham berbumi putra, karena dia kan bahasa Melayu, ini bagus sekali sebenarnya, karena sekarang kalau bahasa pribumi itu juga, kalau tidak salah itu, termasuk krasis ya, karena secara undang-undang itu, pejabat-pejabat itu tidak boleh lagi bilang, pribumi, pribumi, seperti itu ya, karena ada aturan yang kalau tidak salah itu ya, jadi sebenarnya Bumi Putra ini, jangan sampai, satu kosa kata yang sebenarnya mulia sekali, tetapi darah-darahnya, karena case asuransi ini, jadi menjadi cacatkan sebuah rupiah, jadi orang seperti tadi kata Bapak tadi, bahwa terbranding, ya asuransi ya, pasti orang pikirnya satu, Mumi Putra kan begitu, ya walaupun ada dari luar negeri, ada dari bank-bank hebat begitu, tapi orang taunya Mumi Putra kan begitu, nah jadi ada beberapa hal yang nanti, what they have to do, setelah pertemuan hari ini, yakinlah, sebenarnya Tiang, Niki secara psikologi, datang ke tempat ini, dan juga ke tempat yang lain, Tiang sebenarnya ada faktor resiko juga, resiko mau dibuat repot, kan tidak semua wakil rakyat mau repot kan, kan begitu, Tiang kalau sudah datang ke sini, diberikan amanat, Pas Tunggara, kita bisa membantu kan begitu, karena Bapak Ibu juga harus sadar, Sang Yang Widi itu memberikan kita amanat ya, swadarmen ke orang Hindu bilang, itu kan dengan waktu terbatas, terbatas sekali, Bapak Ibu mungkin kalau ini sudah, nanti memang benar-benar ini dibubarkan, ya akhirnya ya sudah selesai, that's it, sama seperti masalah dulu, tapi pada saat krisis moneter ya, ada BLBI, segala sesuatu, Habis semua, seperti kita lihat juga, sekarang gelombang pandemi di mana-mana ya, karyawan-karyawan tetap, yang sudah 20 tahun, 30 tahun pun dipaksa rehangkan, jadi sebenarnya keberadaan Bapak Ibu di kantor ini, di kantor masing-masing, atas nama Bumi Putra, Tiang juga sudah ke pejabat, ini adalah sesuatu yang sementara, semuanya, tetapi, Tiang percaya sekali, bahwa alam Niskalo itu pemaaf, karena kenapa? karena kalau kita melakukan sesuatu dengan jenane, pengabdian, pengabdian, melayani masyarakat dengan sabar, melayani konsumen yang marah-marah dengan senyum, itu, itu semua akan membuka margian lain, makanya kenapa, Tiang menjadi seorang senator, yang mungkin terkesan paling repot, seperti itu, karena memang Tiang mau repot, karena kita gak ada lagi selain nama baik, ya, kalau di Bali kan, orang ini kan gak peduli, you mau punya geria besar, puli besar, tapi kalau gak ada kontribusi kan biasa aja, masyarakat kita yang kritis bener, orang ini kan sehapun tanpa peduli sama kulit, makanya, kalau kebetulan berkulit, kebetulan misalkan, jadi kita-kita disini di pejabat, dia baik, melayani, swadarmanya penuh, gitu, otomatis mendapatkan karma baik, nah, makanya kesempatan kita sebenarnya, kalau Tiang buat Tiang bukan masalah, dan Tiang kok punya firasat, bahwa negara tidak akan mengabaikan masalah Bungi Putra, karena, kosnya terlalu tinggi, jangankan Menteri Keuangan dengan Kepala OJK baru, gitu ya, dari Tiang saja, sebagai orang yang bukan praktisi ekonomi, yang sebagai politisi saja, kalau kita melihat, secara sisi politik, dan kadang-kadang, Niki ada momentum politik, contoh, anggap 3 juta nasabah, kalau seandainya Presiden dan Menteri bisa selesaikan, dia kan akan dapat vote baru, bener nggak? Bisa jadi, penanganan seperti ini, kalau di pusat ini kan biasalah, ini adanya tergantung momentum politik, sekarang ini, contoh, kenapa mungkin masalah Bungi Putra ini nggak diselesaikan sebelum vaksin COVID, karena kalau di momentum politik, walaupun ini disebut jahat atau nggak, tergantung pola pandang kita, tetapi jangan salahkan, setiap keputusan politik yang dibuat, itu selalu melihat momentum, sekarang ini momentum yang dijual apa? Vaksin. Kalau misalkan vaksin hadir, 100 juta vaksin di tahun 2020, gratis, seperti pidato presiden kemarin, otomatis, masyarakat ini akan menilai hal yang positif, jadi setelah rapid, setelah swap, anti-gergi, bayar-bayar-bayar-bayar, vaksinnya gratis, padahal vaksinnya nggak, harganya nggak sampai berapa ratus ribu, jadi kan momentum politik, seandainya Bungi Putra ini masuk, misalkan di selesela, momentum timeline, momentum politik masalah vaksin ini, ada bagus, ada nggaknya. Atau sekali, misalkan, sementon kalau buat acara, buat acara di Bali, jika jangan buat acara Juni sama Juli, karena ada pesta kesenian Bali, kan gitu, pasti tenggelam dengan nama besar PKB, mau buat apapun, rugi, jangan buat acara pada saat bulan Agustus, karena akan tenggelam dengan hari kemerdekaan, kalau buat acara yang bok mei, atau misalkan buat September, Oktober, begitu. Artinya, tiang firasat ya, masalah ini kenapa tadi dibilang lambat, mungkin nunggu ngomongin politik. Saya kan udah kenal sama tabiat para tinggi, jangan dipusat, gitu, Nah, tetapi kan tidak elok, karena di, apa namanya, tidak elok, karena, apa namanya, karena mengabaikan. Tapi, setuju sisi, para politisi, pemimpin terutama di epicentrum politik di Senayan, karena kami kan berikan pandangan juga, undang-undang APBN pun kami berikan pandangan, yang 2000 triliun, tapi kita juga bisa berargumentasi, para pemimpin di pusat, sudah berargumentasi, lah, kemarin, kalau ini mau dimasalahkan secara hukum, ya kemarin ketika untung, baik-baik aja. Ketika ada masalah, yuk datangnya ke Senayan, kan gitu, minta suntikan dana, minta penyertaan modal. Nah, kalau BUFN sih agak mudah, kan begitu, karena tinggal penyertaan modal saja, ya, tapi kalau yang lain-lain ini, dalam artian, yang kasihan, yang teman-teman swasta, dia mau tidak mau, jadi investor, kan, seperti kemarin kan, bank BUFN hampir tuh ya, bank BUFN kan hampir, tapi diambil Korea, kan, kemarin tiang aja juga dapat, ini dapat aspirasi, mau cairin deposito, yang cuma 500 juta, sementon kutu, nggak bisa, bagusnya, diprioritaskan, ya, artinya sudah, kalau nggak salah, Korea sudah ambil gitu, bank gitu. Nah, makin, tiang harus periksa dulu, ini kenapa, kalau manajemen jadi lambat, kalau secara politik, kayaknya ini pasti akan diselamatkan, karena masalah sejahat, karena ketika misalkan pemerintahan Pak Jokowi ini, misalkan anggap tidak bisa menyelamatkan Bumi Putra, artinya, image-nya kurang bagus, gitu loh ya, dan Jakarta itu, pemerintah pusat kan senang sama success story, nah cuman yang jadi korban nih, ya, teman-teman terdepan nih kan, nih kan sebenarnya, berlalu-berlalu waktu nih, buying time terus kan, buying time, buying time, buying time, begitu nge, jadi sebuah kekuatan mental, saya lihat dikit sebenarnya, makanya kemarin, seperti kemarin, tiang suruh admin tiang, ketika saya dapat jawaban kan, tolong posting dong, masyarakat ketika melihat posting, jadi tenang, dia responnya, oh ternyata, ada respon, makanya tiang waktu itu sampaikan, tolong bahas aja, tenang, kemudian masyarakat kita edukasi, bahwa semuanya masih dalam atensi, dari pusat, seperti itu, jadi minimal, minimal sekarang, tidak panik kita dulu, kalau sudah panik akan beras, kalau panik nanti akan ada demonstrasi, dan sebagainya, itu akan berat untuk kita, dan citra dari bapak-bapak ibu Niki, sebagai pimpinan-pimpinan juga, kita harus pikirkan post even, post even ketika bumi putra bisa diselamatkan ini, apakah masih nggak bapak ibu nanti dipertahankan itu, itu dulu pertanyaannya, karena berdasarkan track record kan, track record, apalagi misalkan muncul investor baru nih, ada yang mau konsorsium misalkan, akan mengambil yang namanya bumi putra, membantu likuiditas, otomatis manajemen itu akan menempatkan orang baru, dan orang baru ini, tentu dasar like, dislike, suka nggak sukanya, itu kan berdasarkan pertama laporan, yang nomor dua kan penanganan, masyarakat itu gimana, makanya sebenarnya tiang curiganya, setelah nanti bumi putra ini sudah bagus, sudah tercover lah semua, minimal sudah lancar, pasti akan ada gelombang mutasi, itu sudah biasa itu, termasuk investor-investor hotel, hotel sekarang kan tinggal beli saham saja, kalau misalkan ada hotel 100 M, ganti pemilik beli saham 51%, 51 miliar, dia akan tempatkan orang baru, maka dari itu makin di manajemen di bawah ini, yang cabang-cabang ini memang laporannya memang harus rapi, memang SOP-nya sudah ada, tetapi harus banyak success story loh, yang bisa didengar oleh pusat, misalkan penanganan, contoh misalkan ketika polis sudah cair ya, sesuai dari antrean, baik dari database-nya di kantor masing-masing, itu bapak ibu, jangan diamkan, success story itu, ya walaupun kita tahu antrean Jakarta yang urus, setiap bulan deh, cabang renon, setiap bulan cabang mana, misalkan dari kabupaten lain, itu memang harus ada testimoni, kalau saya jadi bapak ibu, saya ambil data, misalkan di renon satu bulan, ya anggap ada 10, misalkan yang sudah bisa dicairkan, misalkan begitu, jangan cuma sekedar ditelepon, sekedar info sudah cair, enggak, saya undang, suruh testimoni depan, ada ibu di sana, suruh testimoni, sudah pegang bagaimana, terima kasih Bumi Putra, bahwa asuransi saya, klaimnya sudah ini, terima kasih, terima kasih kepala cabang yang ada di sini, karena kami, beasiswa anak saya, agar ini bisa cair, muatlah nih kan di Instagram, masing-masing cabang, makanya setiap cabang harus punya Instagram, di sanalah masuk semua, satu handphone kan bisa dua Instagram kita, buat itu satu lagi, nanti periksanya di sana, pejabat pusat siapapun periksanya di sana, oh profile ini begini ternyata, track recordnya, jadi sukses story nih kan, harus di disobiahkan, di distribusikan, jangan disimpan sedih, Bapak Ibu jangan mau jadi korban, ini tergantung, ini belum tentu loh, saya sih, kalau beliau sekarang, injury time ya, kalau beliau bisa saja, manajemen konflik di masa susah, beliau bisa dipertahankan, luar biasa, karena kita bayangan kita kan, masa susah saja bisa bertahankan, kita menginginkan seperti itu, jadi direksi ini memang agak, agak sensitif dengan hal-hal itu, makanya coba, dalam artian sosial media, sangat kuat sekali, mereka bisa membuat, sesuatu yang luar biasa, dan kadang-kadang, malah tencapai, tencapai kita, men-share berita, contoh, ketika misalkan polis, ada agen, agen-agen sudah punya semua, kalau seandainya mereka, sudah menjadi follower, Bapak Ibu saja, di Instagram, atau di Facebook, kalau Instagram, anak muda, kalau Facebook itu orang tua, kalau bule-bule itu, kalau Bapak Ibu itu Facebook, kalau yang bule itu Twitter, kalau yang di millennial itu, pasti Instagram, jadi sebenarnya, anggap di satu kabupaten, punya 10 ribu saja, follower gitu, itu kan updatingnya kan bagus, tidak perlu kita, soal itu, keluar-keluar kan, contoh, misalkan pertemuan hari ini, ya mungkin besok, atau ntar malam, Andin sudah akan upload, minimal menentangkan, yang sebagai pemenang pemilu di Bali, dengan 700 ribu suara, pasti ada, Mas Abah Kumi Putra, tujuannya menentangkan, ini loh, Aji sudah datang, Riki, tenang dulu, enggak usah macam-macam, dulu bantu, bahasanya begitu, begitu juga, ya, benjam, misalkan, metan keputusan, metan kunjungan DPR, DPD, macam, ini kan di share, untuk, terutama adalah, ini kan panggung, sebenarnya, maka dia senang, surprise, Pak Kanwil bisa undang kabupaten kota, ini kan panggung, sebenarnya, oh, ini sudah bukan area weda, karena loh, DPD RI Senayan, yang dukung ini, yang akan nanti, menjembatani, dengan pemerintah, baik itu menteri, OJK, pemerintah, maupun dari Bungi Putra Pusat, jadi dalam hal ini, kebersatuan kita sebagai wangse Bali, penting sekali, dengan begitu tenang, oh, kan kita lihat aja, obrolan orang di desa, kan, kadang-kadang kan begitu, udah, diatur, udah, seperti kemarin, yang, apa, tanggal 27 Desember, yang kirimkan surat, ke Menteri Pariwisata, tolak wisata halal, kan, yang dengar hari ini, sudah fix, ditolak Bali, masyarakat di desa, itu gak penting, sama surat, ngobrolan mereka, tenang, ampun, ampun beliau, ampun hajiknya, sempurna burus, itu loh, makanya hal-hal seperti ini, nanti kalau seandainya, akan bilang juga kepada teman-teman, harus memang ada penguat, tidak saja DPD, mungkin DPR, mungkin komisi, yang lain, begitu mungkin DPRD, sekali-kali, agenda akan mantan, ya, karena kalau DPR, sama DPRD, kan, dia jaringannya ke partai, kan, kalau partai, lebih paten lagi, kan, begitu, dia tinggal ngangat telepon aja, ketumnya, beres ini, karena Bali begini, begitu loh, bayangin aja, kalau misalkan ini, nggak becus, ini ngurus, ini, mungkin pimpinan kita itu, akan ada potensi, 275 ribu loh, orang yang mengusui, dan begitu ya, karena nggak dianggap beres, maka dari itu, dia sampaikan, ini murni, tidak masalah ekonomi, tidak masalah makro, mikro, ini murni, ada usul politiknya, sebenarnya, di pusat, makanya ini kegagas Tia, sebagai bagian, pembitai satu, pindah hukum politik, dan juga keamanan, kemudian, yang ini kesimpulan, jadi yang pertama, nanti Tia akan masukkan, ke agenda sidang Tia di Januari, Tia akan berkomunikasi dengan kementerian, termasuk OJK, Pak Wimbo, termasuk juga, dengan, tapi dengan, direksi, Bumi Putra, nanti sepakali, buatkan nanti agenda, saya di Jakarta, pada saat masa sidang, Tia akan cari tahu, bagian minimal, aspirasi dari Bapak Ibu, Tia sampaikan, jadi yang setuju sekali, tiga pilar, atau tiga sektor, memang harus diselamatkan, lembaga itu sendiri, kemudian dari nasabat kita, dan kemudian dari karyawan, termasuk juga agen yang ada di dalamnya, jadi tiga sektor ini, akan jadi perhatian kita, nah kemudian, kadang-kadang, kita juga memerlukan, satu angka-angka, yang memang membuat, kalau pemerintah ini, baca, ngeri gitu loh, misalkan tadi, dengan 275 ribu sekian, dengan potensi Bali NTB, kurang lebih 5 triliun ya, ini kan, kalau baca, ini kan bisa, kalau ini gak ditangani dengan seri, kan chaos lagi, gitu loh, pesan ini, ini sudah seperempatnya dana LPD, LPD di Bali kan 20 triliun, ini luar biasa loh, cuma sek wilayah, Nusa Tenggara, terbatas Bali NTB saja, ya misalkan, jadi ketika baca, orang, pemerintah pusatnya, kan ngerti gitu loh, ternyata gak, bayangan kita tuh, cuma 50 ribu, balik di 100 ribu, ternyata, sudah mencapai 1 per 4 juta, begitu, maka nanti, di akhir, dia akan minta suratnya, nanti kan yang sampaikan, ada data yang perlukan, dari berikan will dali, nah karyawan, 125 orang, dan 850, ya jadi, mengenai edukasi mantan, kalau seandainya mantan, satu ancaman-ancaman, ya kalau sudah, sudah ancaman fisik, gitu ya, itu memang, sudah ranahnya beda, disuruh laporin, tanggung jawab, dari lembaga kantor ini, kita juga, jangan hanya ingat, ketika kita berjaya, ya jas merah bungkano, jangan sekali tinggalkan sejarah, ya agen-agen ini, kan agen ini, kan bener-bener, bekerja, sebenarnya dengan baik, kan biasanya, yang terkau, itu kan orang-orang lama, kan, orang-orang lama, mereka aset, makanya makin mantan, harus ada edukasi, ya nanti, bisa dilaporkan ke DPD juga, kalau ada kendala, sesekali, mungkin kalau sudah, nanti, pandemi sudah beres, mungkin, nanti kalau bisa, kita bisa, bisa, ini kan, mungkin, adakan bertemuan, dengan perwakilan agen, kan begitu, kita advokasi dari sistem hukum, ini lho, kalau misalkan, ada yang ngancem, baik itu lewat WA, harus ada undang-undang ITD-nya, seperti ini, kalau misalkan, sudah ada yang, nanti saya bunuh kamu, misalkan gitu ya, atau saya ini kamu, itu kan bahaya itu semua, ya saya akan datangin, itu kan sudah ngancem, itu sudah masuk di dana, begitu ya, mana, karena bangda, jangan sampai perusahaan, dianggap lalai, dengan keselamatan, dari karyawan, dan agen ini, begitu ya, nanti yang akan urus, ini ke, yang penting kita berikan edukasi, termasuk di kasus 25, orang karyawan tetap, diking ya, masuk ke dalam, diking selancar, dan lain sebagainya, seperti tadi laporan dari Bapak, tadi sudah masuk semua ke rekening ya, jadi ya, sebarang ini, beruntung lah kan, begitu ya, jadi kita tidak, tidak mau, tidak mau merasa beruntung sih ya, tapi dibandingkan dengan, semeton yang lain ya, begitu ya, waduh, ini sudah beruntung banget, ada kerja gitu ya, dengan nggak ada, ya kalau kurang-kurang, dikurangi masalah dana COVID, yang nggak seberapa, nggak masalah, yang kita kasihan ya, dari pariwisata semua, yang nomor dua nanti, itu ya tuduhnya ke OJK, jadi ada tiga yang nanti kita komunikasikan, ke OJK, ke menteri, ya menteri terkait, masuk ke uang dan kemenko, termasuk selanjutnya ke direksi Bumi Putra, tiga kantor, ini akan kita komunikasikan, kemudian yang ketiga, terkenal sistem antrean, makin pintar-pintarnya saja, karena kan pusat tentu akan mendengar, aspirasi atau masukan dari daerah, makanya makin Bapak Ibu, klaster mantan, mana yang zona merah, mana yang kuning, mana yang hijau, yang perlu penanganan, dikekan yang merah-merah ini, yang galak-galak gitu, yang datang, apa-apa bagaimana, termasuk juga yang memang, seperti Bapak, kata Bapak tadi, yang kasihan ya, yang menang urgent, benar-benar urgent sekali, kemanusiaan tadi, jadi dimasukkan ke zona merah itu, jadi terlepas dari sistem antrean, nanti kan yang periksa, kenapa sih kok nggak jalan, kok lambat bener ya, dari 25, cuma 941, jadi bangda, ketika diminta, available data itu, penanganan juga perlu berbeda, kemudian, tadi dari informasi, terima kasih, mungkin yang diprioritaskan adalah, yang sudah kontranya habis, mungkin ada prioritas, tapi yang habis kontrak, mungkin yang meninggal, yang produk khusus, dan lain sebagainya, ini bisa menjadi prioritas, per kedua, ketiga, jadi mohon, jadi agen feeling juga, sebenarnya, yang mana kita perlu-perlu, kita prioritaskan, tapi sekali lagi, jangan sampai ada KKN, jangan sampai nanti, dikit tentang semetonnya diutamakan, nanti ada laporan lagi, karena kan sebenarnya begini, orang mereka kalau dibantu, dia malah ngomong, dia malah ngomong, dan dia bangga, kalau kita minta bantuan, kan diam-diam aja gitu ya, enggak, misalkan dekat sama ibu, misalkan ibu kepada cabang renung, nanti dia share deh, saya dibantu bagaimana, tiba-tiba dapat rekomendasi, misalkan prioritas, nanti pintar lagi, begitu lho, perlu sekali diajak ngomong, mohon tenang, jangan di expose, begitu ya, dihindari, kalau sudah begitu, itu udah berusaha nanti dianggap, abuse of power, nah kemudian, beberapa hal yang terakhir, nanti penanganan di lapangan ini, mohon dengan senyum, dan ini apapun terjadi, itu sudah bagian dari kerja kita, secapek-capeknya kita, selaper-lapernya memang senyum, ya seperti tadi, tadi pagi sebelum berikutnya, ada di Gelumpung, masalah samsat, ya hanya gara-gara kungli, yang panggil tadi semua, dari polres, semua tadi yang panggil, dari ombudsman, dari kejaksaan, masalah kungli cuma 50 ribu, gitu loh, dan itu masuk ke kantor kami, ya orang dalam masalah samsat, masalah begitu, tadi sudah saya sampaikan, ini diinvestigasi, ada peraturan presiden 87 tahun 2016, masalah sabar kungli, ini agak berbahaya, kalau sampai ada bukti, kan begitu, cuma saya sampaikan, apalagi yang namanya, terdepan pelayanan harus senyum, udah paksa senyum, harus memang benar-benar ikut swasta lah, begitu ya, nanti kita harapkan tiang, nanti jangan sampai nanti menjadi fitnah lagi, tiang, pasti DPD akan menjadi pengayom, kita akan percepat proses, yang ada khusus untuk di Bali ini, nah makin, yang perlu, yang perlukan, yang terakhir, tiang butuh data, nanti Pak akan will, mohon dibuatkan, tiang 1-2 lembar, hasil dari rapat, nanti ditulis mantan, berdasarkan, berdasarkan, hasil pertemuan, atau ujungan kerja dari DPD, dengan ini kami sampaikan, data-data yang dibutuhkan, pertama, kita butuh profiling dulu, data dari 275,000, cantumkan mantan, kalau di Bali ini, mantan 275,000, dengan sekian potensi, berapa kreliun di pengek, sesuatunya, dibuatkan data real, yang kedua, terkait juga dengan, masukan-masukan tadi, tentang, di seluruh wilayah, ada 125 orang, tetap, 850 agen, tiang hanya butuh, 1, 2, 3 lembar saja, tentang semuanya, dan apa juga, jadi aspirasi, nah jadi, kalau itu sudah ada, lebih enak, tiang untuk bicara di pusat, kan begitu, ini lo Bali ada data, dan tiang punya senjata, sebenarnya, setiap yang rapat, di Jakarta, kenapa kok, tiang bukannya Jumawa, kenapa kok, setiap AWK, kalau kasih saran ke pusat, segala sesuatu, dikirastunggare, bukan karena tiang, pemenang pemburu, tidak, bukan karena tiang, tapi senator 2 periode, tidak, ini kan urusan, ngomong saja, dikirakan saja, tiang sampaikan saja, kepada siapapun, kata kuncinya adalah, Bali adalah, pendukung 92 persen, Bapak Jumawi, itu saja sejakannya, mungkin saatnya, terima kasih sama orang Bali, makanya semua proyek, lancar-lancar saja, jalan tol lancar, lancar nanti, semua lancar, karena begitu, dia ingatkan dalam rapat, 2019 pemilu Pak Jokowi, menang, 92 persen, begitu saja, sekarang saatnya, balaslah kebaikan kami, orang-orang Bali, yang mendukung beliau, otomatis, setingkat menteri, lain sebagainya, dia menjadi, menjadi diingatkan, diketok tularkan, jadi pasti paham, gitu ya, nah, itu ada seninya lah, untuk diplomasi, saya rasa demikian, secara umum, dari Tityan, dan, intinya, bumi putra, dan kita selamatkan, seperti itu, ya, jadi, mungkin tinggal, bagaimana, pusat dan daerah, bersinergi, saya rasa demikian, ini pahayaan, sebagainya, Matur Suksma, telah diterima dengan baik, di masa penghujung tahun, dan sabar, semoga Bali, segera dibuka, ekonomi pulih kembali, dan kita bisa bekerja, secara maksimal, di tahun 2021, setunggara, Matur Suksma, selamat, rahajan, Natal, rahajan, tahun baru, semoga, semua, bisa lebih baik, yang penting, sehat, jangan sampai kena virus, apakah ada varian baru, kematian, rayu, rayu, om, shanti, shanti, shanti om, terima kasih, Suksma, oke, terima kasih, Suksma, Nanti, antur, pencangan, wawah, sejuruhnya, mandul, cintang, talak, ngomong, di anturang Suksma, sekal, di wawah, Nanti, sambil keodah, sama teman-teman, yang berikut, sebagian, kelekatan, bikin, wantah, sambil, patah, dikobatnya, pemengar, pulis, mengalami, suatu permasalahan, dan kekecewaan, termasuk, pegawai pun, sambil, patah, kecewa, sangat kecewa, dengan kondisi seperti ini, karena, seperti apa yang disampaikan, tadi, beberapa teman-teman, sering melihat, pemengaruh, yang memang menyampaikan, permasalahan yang dialami, permasalahan sakit, kemudian, apalagi, namanya, kelanjutan sekolah anak, itu, karena bagaimana, juga, kami dari awal, Amurud, dan, nanti, di delapan, kecewa, di depan, di depan, putra, yang rasakan betul, karena, kami sendiri, rata-rata, pekerjaan, di putra, di temun, diselesaikan, oleh di putra, sekolahnya, studinya, termasuk, kita, dari SMP, sampai dengan, perguruan, kita tamat, oleh di putra, jadinya, bisa dianggap, di putra, sebagai, bapak, angkat, yang betul-betul, kami rasakan, sehingga, kalau, pemengangkulis, mengalami, suatu permasalahan, yang sama, seperti, saat ini, kami sangat sedih, dalam, situasi, menangani, yang matahun, adanya-adanya, tergindah, dari matahun, Amurud, kita sering, kalau, kentet dengan, Pak Madaya, ke, diskusi, jam 1, terbangun, sampai pagi, tidak bisa, gitu, ini, karena, memikirkan, apa yang terjadi, dari pemengangkulis, bagaimana, pemengangkulis, bagaimana, bisa kita bandu, dan, apapun, yang memang, dialami oleh pemengangkulis, seperti, kemarin, ada laporan, kita langsung, dilanjut, ke lapangan, ke rumah pemengangkulis, asetengkara, pemengangkulis pun, menerima dengan baik, nah, dalam hal ini, memang, sangat besar harapan kami, Bapak, Haji, Indonesia bisa memperjuangkan, agar, 3 pilihan, bisa terselamatkan, ya, teman-teman, tidak usah khawatir, tadi Haji, sudah menyampaikan, bahwa, Bungeng Putra, Asetengkara, akan tetap, ajak, di Indonesia, gitu ya, jadinya, tidak usah khawatir, namun, sisi lain, Haji juga mengingatkan, tadi, ya, mengingatkan kompetensi, masing-masing, karena siapa tahu, nanti, Bungeng Putra, di, masing-masing, besar lain, ya, tentunya, memang, pasti, kompetensi, yang akan diberhitungkan, karena, adiknya, malik, berpahalunan, sampai mengakhiri, masa tugas itu, ya, soft landing, ya, iya, jadinya, mudah-mudahan, di akhir, masa tugas itu, yang kemiki, Bungeng Putra, sudah bisa, berjalan normal, itu, berkat juga, kehadiran, haji disini, di dalam memperjuangkan, pertama, perusahaan, yang kedua, pemunggungan polis, yang ketiga, juga, termasuk karyawan, yang memang, begitu, besarnya, hampir, 850, pertama, 100, berarti, 950, jadinya, hampir seribu orang, ya, tentunya, memang, itu harus, terselamatkan, karena, rata-rata, pegawai yang ada, ini, masih, usianya, di bawah, 50-an, berarti, masa kerjanya, masih banyak lah, menurutnya, topan, apa namanya, tanggung jawab, ya, cukup, berat, dia, ini, barangkali, Amerika, ditanya, ngatur, dengan haji, ditanya, teron, susu, semua, manat, malih, antur, keledangan, haji, berawin, ditanya, pilih, sama kami, berubur, suatu bentuk, kepatulian, sangat luar biasa, yang rasakan, yang seterusnya, tadi, abad yang sampaikan, ditanya, kualitan, pada rencana, tanggung ke, DPD, mulai bulan Juli, kalau tidak salah, bulan Juli, yang sudah merencanakan, dan mengenal, berarti, karena kesibukan-kesibukan yang ada, langsung, terkait dengan pandemi, kembali lagi, ya, terbatas, kita, ya, luar biasa kita agak terbatas lah, untuk melakukan hal tersebut, ya, kita yang memasuk, pengamburan, ya, lama, kita yang matur, ya, menolak, Haji, ya, ya, momentum ketemu itu ada, ya, jadinya, kita ini yang kedua kalinya, sebelum ketemu saya, Haji, pernah tak buka, secara langsung, seperti ini, ya, yang pertama, memang, Haji juga pernah, keponet yang, ring, menurut Haji itu, itu, jerumahingan, ya, jerumahingan, karena Haji yang, meneklarasikan itu, nama jerumahingan, ya, sukses banget, melalui Pak Haji, atas, atas, atas kerawahan ini, kita tarang, sarang tim, telur, ya, menas mengabur, ya, antur genak, penyanggir, menekadih, menikirang, ya, dan kirang-lambung, kita menas mengabur, apun ini, atau tidak, ya, tidak, 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 dengan terang sesuai. Selatih sebelum tanggal empat, iya, iya, tanggal empat sudah, tanggal lima ke jaga, iya, iya, satu, dua, tiga, iya, 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 maksimal salah tujuh kali ya, ya, setelah minggu, secepatnya lebih bagus, iya, 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 salam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat sore. Satu, dua, lagi sekali, satu, dua, ayo, botol bersama. Ini aja, kiri, kanan lain. Kita, padu. Satu, satu, oke, 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 semuanya kesini dulu, satu, dua, lagi sekali, satu, dua, 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 denote, ということで,